Pemirsa seorang warga Aceh Tenggara diduga menjadi korban perampokan di tengah kebun sawit. Polisi dan warga telah menemukan mobil korban dengan kondisi rusak, sementara keberadaan korban hingga kini belum ditemukan beserta uang 103 juta rupiah yang dibawa korban. Mobil bak terbuka bernomor polisi BK8520DA milik pria bernama Abdul Rasid, warga desa Bantu Hamparan kecamatan Lawe Aceh Tenggara dibawa ke kantor polsek Babul Rahman. Mobil berwarna hitam itu sebelumnya ditemukan di tengah kebun sawit di dusun pangkirapan desa Lawe Sumur kecamatan Babul Rahman. Sementara Abdul Rasid sendiri hingga kini belum ditemukan. Diduga Abdul Rasid menjadi korban perampokan sebab saat membawa mobil tersebut, ia juga membawa uang hasil jualan sebanyak 103 juta rupiah. Dugaan perampokan makin kuat setelah melihat kondisi mobil yang rusak dan bercak darah di bagian setir mobil. Menurut keluarga, korban sudah dua hari belum pulang ke rumah. Biasanya mobil ini diangkut, ngangkut tiapa aja? Ngangkut coklat. Coklat? Sudah berapa hari dia nggak pulang? Kemarin kan jam dua dia pergi dari rumah. Terus nggak pulang-pulang. Di bel, jam tengah lapan di bel. Katanya masih di rumah toke satu, jam tengah lapan. Setiap itu nggak ada lagi di bel anakku tadi. Jadi ini ditemukan jam berapa tadi mobil ini? Jam sekitar jam tujuh lah tadi pagi. Jam tujuh pula? Jam tujuh. Tapi anak ibu sampai sekarang belum ditemukan? Belum. Apa harapin ibu kepada? Harapan kami akan selamat dia. Untuk mencari keberadaan korban, puluhan warga dibantu petugas gabungan menelusuri perkebunan sawit di lokasi tempat ditemukannya mobil korban. Penyisiran akan terus dilakukan sampai korban ditemukan atau sampai ditemukan petunjuk keberadaan korban. Polisi masih terus menyelidiki untuk mengungkap kasus dugaan perampokan ini. Dari Aceh Tenggara, Lantra, TV One mengabarkan.